Anda masih bingung dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Bila iya, maka saksikan penjelasan berikut ini, penjelasan gamblang tentang KKTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan penjelasan gamblang Apa sih sebenarnya KKTP? Mari menuju ke TKP. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kita pelajari dulu apa sih kriteria. Nah, saya berikan contoh dulu ya. Misalkan kriteria suami idaman. Misalkan kriterianya 1 gagah, 2 tanggung jawab, 3 mapan, 4 jujur. Nah, perhatikan kriteria ini itu bukan angka seperti hanya KKM. Jadi, karena masih banyak menyangka bahwa KKTP itu seperti KKM, walaupun sebenarnya itu berbeda. Jadi, saya katakan bahwa kriteria itu bukan identik dengan angka. Perhatikan kriteria suami idaman ini gagah, tanggung jawab, mapan, jujur ini bukan angka. Jadi, kriteria ini merupakan kalimat-kalimat atau penyataan-penyataan atau frasa berbentuk verbal ya, bukan numerik ya. Kemudian, misalkan lagi kriteria lomba menyanyi, misalkan yang dinilai itu adalah suaranya, gerakannya, nadanya. Jadi, ini juga bukan identik dengan numerik, bukan identik dengan angka. Jadi, KKTP itu jangan disamaan dengan KKM, karena KKM itu kan berupa angka tunggal, misalkan 75, 85, 90 itu KKM. Tetapi, KKTP ini bukan merupakan angka. Nah, jadi apa kriteria? Jadi, kriteria itu sebenarnya adalah aspek atau komponen atau indikator yang dinilai. Jadi, apa yang dinilai dari suami idaman ya, gagahnya, tanggung jawabnya, mapannya, jujurnya. Jadi, apa yang dinilai lomba menyanyi, yaitu suaranya, gerakannya, dan nadanya ini yang disebut dengan kriteria. Jadi, kata kuncinya, kriteria dulu dipahami bahwa kriteria itu bukan merupakan angka, jadi berbeda dengan KKM. Oke, selanjut. Nah, sekarang apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, misalkan saya berikan contohnya. Tujuan pembelajarannya, misalkan adalah peserta didik mampu memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Nah, ini adalah contoh tujuan pembelajaran. Nah, anak dikatakan mencapai tujuan pembelajaran ini, itu ada kriterianya. Artinya, apa yang dinilai bahwa anak itu dikatakan mampu memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Misalkan, saya contohkan saja ada tiga kriterianya atau aspek yang dinilai atau komponen atau indikator yang dinilai. Pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca hadis tentang larangan pergaulan bebas. Ini sekadar contoh ya. Jadi, anak itu dikatakan mampu memahami Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Itu tiga yang dinilai. Nah, tiga yang dinilai ini disebut dengan kriteria. Nah, selanjutnya lengkapnya itu seperti ini ya. Nah, kriteria itu bila sudah kita tentukan, maka kita buatkan rubrik gitu ya. Kita buatkan rubrik. Nah, rubrik ini ada bagian atas, baris atas ya. Mulai dari kurang, cukup, baik, sangat baik. Ini disebut dengan kategori atau disebut juga dengan predikat. Kemudian yang paling kiri, kolom kiri, ini kriterianya yang tadi adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh pergaulan bebas. Yang kedua, mampu membaca ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas. Yang terakhir, mampu membaca hadis tentang larangan pergaulan bebas. Nah, yang tengah-tengah, ini namanya deskripsi. Jadi, anak dikatakan mampu menyebutkan contoh pergaulan bebas. Itu ada deskripsinya. Kalau kurang, itu seperti apa? Misalkan peserta didik kesulitan menyebutkan contoh pergaulan bebas. Kalau cukup, ini mampu menyebutkan satu contoh pergaulan bebas dengan arahan. Nah, ini yang baik. Ini mampu menyebutkan dua contoh. Ya, oleh yang sangat baik, menyebutkan lebih dari dua contoh pergaulan bebas dengan benar dan rinci. Ini namanya deskripsi. Jadi, KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada yang namanya predikat atau kategori, ada yang namanya kriteria, ada yang namanya deskripsi. Nah, selanjutnya bisa dibuat bagan atau kerangka KKTP seperti ini. Yang baris paling kiri ini disebut dengan kriteria. Nanti ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Yang saya contohkan adalah 3 kriteria. Jadi, yang kiri ini kriteria aspek atau komponen. Sebut saja kriteria. Nah, yang bagian baris paling atas disebut grade atau predikat atau kategori. Nah, yang tengah ini antara kategori dan kriteria ini disebut dengan deskripsi. Jadi, kriteria 1, kategori 1, ini deskripsinya seperti apa? Sampai dengan kriteria 3, kategori 4, ini deskripsinya seperti apa? Ini harus dideskripsikan. Nah, selanjutnya predikat itu minimal 2 level ya. Nah, kalau kriteria di minimal 1 boleh ya. Seperti apa? Contohnya yang 2 level ya. Yang 2 level misalkan belum tercapai atau sudah tercapai. Cukup 2 ya. Nanti batasnya cuma apakah dia tercapai atau belum tercapai. Ini contoh 2 level atau 2 tingkat. Nah, bisa juga ini dibuat belum tuntas atau sudah tuntas. Ini bebas ini. Jadi, pemilihan nama kategori ini bebas. Ya, belum tuntas, sudah tuntas, boleh. Tercapai, belum tercapai juga, boleh. Nah, contoh yang 4 level misalkan adalah kurang, cukup, baik, sangat, baik. Ya, ini bebas juga atau boleh juga kategorinya adalah belum berkembang, cukup berkembang, 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 berkembang melebih harapan. Ini sebenarnya ya sama saja dengan tadi itu yang kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Ini hanya pemilihan nama saja pada esensinya, pada hakikatnya itu sama. Atau boleh juga menggunakan rentangan ya, rentangan misalkan 0 sampai 55. Ini dikatakan kurang, misalkan 56 sampai 70 ini dikatakan cukup, 71 sampai 85. Dan yang paling tinggi atau yang sangat baik adalah 86 sampai 100. Ya, ini hanya pemilihan nama ya. Di samping kita bebas memilih nama, nama kategori, kita juga bebas berapa level, apakah 2, apakah 3, apakah 4, apakah 5, ya. Nah, ini adalah contoh KKTP untuk mata pelajaran matematika. Misalkan tujuan, tujuan pembelajarannya, misalkan peserta didik mampu menjumlahkan 2 bilangan bulat. Ini 2 level kategorinya, jadi belum tercapai, apakah sudah tercapai. Nah, kriterianya ini juga 2. Jadi, ini saya contohkan adalah kriteria anak itu mampu menjumlahkan 2 bilangan. Nah, ada 2, ada 2 aspek atau 2 kriteria, yaitu mampu menjumlahkan 2 bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan langkah-langkah dalam proses penjumlahkan 2 bilangan bulat. Nah, dikatakan belum tercapai untuk kriteria pertama, sering melakukan kesalahan dalam menjumlahkan 2 bilangan. Kalau sudah tercapai, mampu menjumlahkan 2 bilangan bulat dengan benar tanpa kesalahan. Jadi, jelas harus dideskripsikan kapan itu belum tercapai, kapan sudah tercapai. Untuk yang menjelaskan juga begitu, ada deskripsinya kapan belum tercapai, kapan sudah tercapai. Nah, setelah itu ada ketentuannya juga harus diberikan ketuan kapan anak itu mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang ini, ini kan masing-masing kriteria tercapai, tapi kalau ini secara keseluruhan. Jadi, ketentuannya, ini bebas juga ya. Peserta didik dikatakan mencapai tujuan pembelajaran atau TP bila 2 kriteria di atas sudah tercapai. Artinya, sesuai itu kalau kriteria 1 sudah tercapai, kriteria 2 juga sudah tercapai, maka anak itu dikatakan atau disebut sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi andekan kriteria pertama ini belum tercapai, tetapi kriteria 2 sudah tercapai. Ini juga dikatakan secara keseluruhan, anak itu belum mencapai tujuan pembelajaran. Atau yang kriteria pertama ini sudah tercapai ya, sudah mampu menjumlahkan 2 bilangan pula dengan benar. Tetapi, ketika kriteria kedua menjelaskannya itu belum tercapai, maka berarti anak itu juga belum dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya berikan contoh yang levelnya 4 ya, kategorinya 4, yaitu mulai dari kurang, cukup, baik, sangat, baik. Ya, ini sudah saya katakan, ini pemilihan namanya bebas, tidak harus kurang, cukup, baik, sangat, baik. Boleh juga tadi berkembang, cukup berkembang, sangat berkembang. Atau boleh ini beberapa rentangan. Yang penting itu bukan namanya, sebenarnya bukan sebutan kategori, tetapi deskripsinya. Nah, apapun ini kategorinya, deskripsi ini harus kita buat. Jadi, kapan dikatakan kurang, atau misalkan kalau dalam buton tangan, kapan dikatakan nilainya 0 sampai 55, misalkan. Harus dibuat deskripsi. Nah, misalkan ini saya membuat 3 kriteria. Tujuannya adalah, peserta didik memahami Al-Quran dan hatis tentang larangan pergalan bebas. Ya, ada 3 kriteria. Ada 4 kategori. Nah, ketentuan tercapek, misalkan peserta didik dikatakan mencapek TP, bila 3 kriteria di atas itu minimal baik. Artinya, kriteria 1 harus baik, kriteria 2 harus baik, kriteria 3 harus baik. Maka, anak itu disebut mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan, kalau semua sangat baik, ya itu pasti juga mencapai. Karena kan minimal baik. Andai kan yang pertama, kriteria pertama ini baik, kriteria ketiga ini baik, kriteria kedua baik, kriteria ketiga cukup. Nah, maka itu anak belum boleh disebut mencapai tujuan pembelajaran. Karena ketentuannya ketiga-tiganya harus minimal baik. Nah, ini adalah sebenarnya KKTP. Jadi, KKTP ini bukan berbentuk angka, bukan berbentuk bilangan. Misalkan 75, 80, itu namanya KKM. Kemudian, KKTP ini kapan dibuat? Dibuat itu terintegrasi dengan perencanaan asesmen. Nah, kapan perencanaan asesmen itu dibuat? Dibuat ketika membuat modul ajar atau RPP. Jadi, pembuatan KKTP itu terintegrasi dengan pembuatan modul ajar atau RPP. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.